Video uang kertas dihamburkan dari sebuah rumah viral di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di desa Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berupaya meraih berlembar-lembar uang kertas yang disebarkan dari atas sebuah rumah. Rupanya penyebaran uang itu dilakukan oleh pihak calon kepala desa bernama Haji Tiswa, seusai Pilkades. Hal itu merupakan luapan kegembiraan karena mereka memenangkan Pilkades yang digelar serentak di 67 desa di Polewali Mandar pada Jumat 19 November 2021. Tiswan yang merupakan kades terpilih di desa Pambusuang, Polewali Mandar itu mulanya naik kuda sembari berkeliling kampung untuk menyapa para pendukungnya. Tiswan disambut dan dielulukan masa pendukungnya di sepanjang jalan. Tak hanya itu ikut bergembira atas kemenangan Tiswan, sejumlah keluarga menggelar tradisi menghamburkan uang lembar 2.000 rupiah dari atas rumah. Sontak uang-uang yang berjatuhan menjadi rebutan warga dan anak-anak. Tradisi berbagi uang pecahan kecil ini juga dilakukan warga setempat setiap musim lebaran sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur mereka. Tak hanya Tiswan yang mengekspresikan kegembiraan setelah unggul di Pilkades, sejumlah kades terpilih lainnya juga menggelar aksi. Ada kades yang ditandu keliling kampung oleh masa pendukung. Ada juga yang menggelar sujud syukur dan pengajian bersama sebagai ungkapan kegembiraan. Tahun ini Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat melakukan Pilkades secara serentak di 67 desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!